Bener gak masih bisa ada kemungkinan pemain kita main lagi di All England? Itu sih sebenarnya jawaban yang saya dengar. Sangat diharapkan. Jadi memang opsi dua, opsi itu yang memang sudah disampaikan, Mbak. Opsi di mana selesaikan isolasinya, mereka terbukti negatif, silahkan mereka bermain. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kalau memang negara tidak mengizinkan, silahkan teman-teman kita diajak pulang. Jadi bisa dibolehkan pulang. Itu saja, Mbak. Itu opsi yang ingin kita dengar. Baik, terakhir, Pak. Mohon izin, Mbak Rosi, kalau opsi terakhir saya bilang, opsi terakhir yang mungkin harus dibuka juga, yaudah berhentiin aja All England, selesai. Tidak perlu ada All England. Itu yang Anda sebut dengan Indonesia memboykot All England. Dan itu bisa terjadi ketika Pak Anton Subowo sebagai Presiden Badminton Indonesia menggalang solidaritas negara-negara Asia yang menjadi tim nasional di All England kompak bersama. Disitulah kita menunjukkan bahwa Indonesia berharga di panggung bulu tangkis dunia. Terakhir, Pak Agung Firman. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar Republik Indonesia, Pak Desra, kemudian Mas Anton atas apa yang sudah dilakukan. Dan kami berkewajiban untuk menjaga moral. Sebenarnya tadi jam 9 ini kita ingin melakukan apa namanya itu virtual meeting dengan teman-teman yang di sana. Untuk menjaga saya selalu melakukan itu, Rosi, supaya mereka secara moral tetap kuat. Jadi tugas saya adalah supaya mereka mau, karena semuanya sudah kita siapkan, ini sesuatu yang di luar. Nah, saya ingin menyampaikan satu hal saja, bahwa apapun yang diputuskan nanti, apakah tetap bisa bertanding atau tidak bisa bertanding, saya ingin menyatakan bahwa saya sampai dengan saat ini, ya, atlet-atlet Indonesia sehat. Ya, jadi kalau mereka tidak bisa bertanding, bukan karena mereka tidak sehat, mereka sehat. Dan itu silahkan diuji. Uji klinisnya ada, metode ilmiahnya sudah ada, diakui. Saya nggak ngerti bagaimana aturannya, apakah kemudian aturannya tidak dibuat, apakah aturan ini tidak dibuat berdasarkan metode ilmiah yang saat ini berlaku di seluruh dunia. Itu yang memang kita ingin dilakukan, Pak Agung Firman. Ters PCR, tes. Silahkan diuji. Baik. Yang paling tidak kita dapat informasi. Ya. Dan kemudian, saya bangga, ternyata Indonesia jauh lebih transparan. Karena di Indonesia, mereka yang kena COVID-19 wajib mendeklarasikan. Jadi kalau ada pejabat kena COVID-19, dia nyatakan, saya kena COVID-19. Oke. Ternyata kalau di Inggris, justru disembunyikan. Gimana ceritanya itu bisa ditangani, kalau caranya seperti itu. Oke. Jauh lebih bagus kita ternyata, Rosy. Betul.